Kalau memarahi anak itu akan memberi dua dampak gitu ya pada anak secara fisik maupun psihis yang secara fisik itu akan mempengaruhi kerja otak anak yang secara mental atau psihis itu anak akan jadi anak yang peragu, anak yang takut-takut tapi bisa juga kalau anaknya beda tipenya justru dia jadi akan agresif, akan pembangkang gitu ya atau suka bohong Jadi hati-hati Sebelum saya jawab pertanyaan geng sehat jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Nah kalau kita memarahi anak tuh efeknya bisa dua ke anak-anak pertama secara fisik sama secara psihis Kalau secara fisik mempengaruhi otaknya dia Kalau secara psihis tuh anaknya bisa jadi anak yang selalu ketakutan ya karena dia takut salah takut dimarahin gitu Terus anaknya jadi ragu-ragu jadi nggak percaya diri Nah itu efek-efeknya Secara fisik dia bisa mempengaruhi otak Jadi ketika anak ketakutan karena dimarahin gitu ya itu keluar hormon kortisol Nah si hormon ini itu kerjanya memutuskan neron-neron Sementara si neron ini terjadi ketika dia belajar Jadi kebayangkan ya kalau kita marahin anak muncul si hormon itu neron-neronnya putus Si anaknya jadi ya pasti kalau dia belajar jadi susah gitu ya konsentrasi susah Terus dia menerima informasi baru juga keganggu Kemudian lambat ya jadi lambat belajarnya Nah selain dia memutuskan si hormon ini selain memutuskan si neron Si hormon ini juga bisa mempercepat kematian daripada si sel-sel itu Jadi sayang banget Gak usah nunggu sampai berapa menit juga ya orang tua yang marahin anak itu biasanya suka nyesel gitu Ntar anaknya tidur ciumin gitu kan ya nyesel Nah untuk itu sebaiknya orang tua banyak ngobrol dengan anaknya Sentuhan fisik juga perlu Kemudian pokoknya pastikan bahwa si anak ini walaupun dimarahin gitu ya Dia tahu bahwa dia itu disayang dan diperdulikan Itu penting gitu ya ya tadi ya bisa dengan semua hal fisik bisa diajak ngomong gitu ya Kemudian juga kalau marahin anak sebaiknya gak merembet ke hal-hal lain Jadi misalnya yang dimasalahin satu hal ya satu hal itu aja gitu yang dibahas pada saat itu gitu Jangan dibawa-bawa yang dulu-dulu Kemudian berikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dan sesuai dengan umurnya Oke yang pertama ya harus konsisten Jadi gini ada aturan yang jelas dan konsisten dilakukan Kalau kamu A maka konsekuensinya kamu akan B Kalau itu berjalan gak perlu marah jadi langsung tinggal dikasih tau aja gitu Ini kan kita udah sepakat gitu ya aturannya tuh A Jadi karena kamu gak melakukan si A ini maka konsekuensinya kamu akan B Konsisten itu Dan berikan peraturan atau tanggung jawab juga ke si anak sesuai dengan umurnya itu penting Untuk mereka yang keluarga yang tinggal keluarga inti artinya si suami istri atau ayah ibu dengan anak Akan lebih mudah karena kesepakatan suatu peraturan itu kan cuma antara ibu bapak gitu ya Antara orang tua ini lebih mudah gitu Nah kalau masalahnya kalau tinggalnya dengan keluarga besar gitu ya Masih tinggal dengan keluarga asal atau berdekatan atau ketemu gitu ya Kadang-kadang kan orang tua bilang ini gak boleh gitu Tapi kata nenek kakeknya udah kasih aja gak apa-apa gitu kan ya Nah ini yang sering jadi perdebatan Nah sebaiknya memang kalau hal ini yang terjadi Orang tua ngomong dulu sama keluarga besarnya gitu ya Ini peraturannya anak saya bla 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 gitu ya Jadi semuanya harus lewat saya misalnya gitu Kalau mau ngasih hukuman kalau apa harus sama saya Cuman kan tetep aja biasanya suka ada aja tuh lolos ya Permen lah apalah gitu ya dikasih sama nenek kakeknya Ya orang tua juga jangan terlalu kaku lah gitu Jadi udah disiapin tuh ke anaknya juga Bahwa misalnya kalau kamu ketemu kakek nenek kamu Kamu akan dapet ekstra permen misalnya gitu Jadi anak juga tau bahwa sebenarnya peraturan itu tetep ada Cuman ini anggap lah misalnya liburan atau bonus-bonus apa gitu Jadi lebih fleksibel sedikit juga Terima kasih telah menonton!